Intro Berjalan-jalan mengelilingi museum di sekitar Taman Fatahilah seharusnya lebih menyenangkan dengan adanya jalur khusus pejalan kaki. Anda bisa dengan puas melihat sekeliling tanpa diganggu oleh kendaraan bermotor dan asapnya yang menyesakan nafas. Sayangnya jalur ini belum benar-benar bebas dari kendaraan bermotor. Kendaraan masih ramai melintas. Pemandangan di sekitar kawasan bersejarah ini juga menjadi kurang sedap karena jualan pedagang kaki lima yang menempati beberapa titik di halaman Taman Fatahilah. Enggak ditertipin, coba kalau ditertipin disiapin jalan khusus buat jalan dilalui motor ya atau sepeda, jadi disiapin jalan khusus mungkin ya. Jadi mesti bakiran, mesti muter-muter, jadi terpaksa mau gak mau motor, jadi mesti masuk kan. Ya terus ini juga jalanannya rada-rada rame gitu, gak enak sih, terlalu kotor, kotor juga. Pembangunan jalur pejalan kaki merupakan salah satu upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempercantik kota tua. Pemerintah memang punya mimpi besar untuk menjadikan kota tua sebagai daerah tujuan wisata utama di Jakarta. Kawasan di sekitar Taman Fatahilah menjadi fokus utama perbaikan kota tua saat ini. Rencananya, kawasan yang kumuh disulap menjadi tempat wisata yang nyaman. Nantinya akan ada jalur pejalan kaki yang bersih dan pepohonan rindang. Gedung tua yang terbengkalai akan terasa lebih hidup karena dijadikan tempat hiburan, rumah makan, dan fasilitas wisata lainnya. Bila ini terwujud, jelas mimpi akan kota tua yang selalu dipenuhi turis mudah tercapai. Apa daya tarik utama selain sejarah? Kalau hanya sejarah, orang tidak punya nilai tambah lain, orang tidak tertarik. Artinya, buat kawasan itu semakin ada pusat sejarah, wisata, bisnis, dan pola itu harus terpadu. Kalau kita tidak hanya satu sisi, oh pemerintah tahun ini memperbaiki pedestrian. Pedestrian, oke, akan menambah nilai estetika. Tetapi nilai estetika tidak akan menambah nilai daya tarik kalau tidak ada ruh kehidupan di dalamnya. Namun mimpi itu tidak juga terasa wujudnya. Sejak dimulainya program ini di tahun 2006, hasilnya baru berupa pedestrian yang juga tak diramaikan pejalan kaki. Untuk membangun jalur pejalan kaki serta perbaikan di seputar Taman Fatahilah, dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sekitar 80 miliar rupiah habis untuk membuat jalan, penataan lampu, pembuatan pagar dan tanggul di kali besar, serta jembatan gantung. Sementara untuk perbaikan di empat museum serta penyelenggaraan festival seni dan budaya, menghabiskan dana 50 miliar rupiah. Namun setelah dana terkucur, mimpi pemerintah untuk punya kota tua yang mempesona belum juga tercapai. Kendalanya cukup banyak. Yang paling menyulitkan pemerintah adalah kondisi lalu lintas di sekitar kota tua Jakarta. Soalnya kalau pedestrian kita benahi, trafiknya kita nggak benahi, lewatnya situ-situ juga. Akibatnya hancur seperti yang sudah kita buat. Jadi kita benahi saja dulu arus lalu lintasnya pengalihannya kemana. Terutama nanti kita akan membuat jalan tembus yang dari di belakang BNI 46 sampai ke jembatan batu Pinang Sia. Di tengah masalah kesemrautan lalu lintas yang belum selesai, pemerintah Jakarta tetap meneruskan proyek pembangunan lintasan pejalan kaki di kota tua. Padahal pemerintah sendiri yang menyesalkan rusaknya fasilitas kota tua akibat lalu lintas yang kacau. Jika masalahnya terus berlanjut, bisa jadi kelanjutan pembangunan pedestrian di kota tua tidak berarti apa-apa. Dari Jakarta, Astari Perwita dan Oktav Yardin melaporkan untuk Astro Awani.